Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, bagaimana jika orang tua menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya dengan rata karena katanya kalau mengikuti aturan Islam, kasihan anak perempuan Terima kasih Buya Baik Orang tua membagi-bagikan hartanya waktu masih hidup namanya hibah jadi berpindahnya harta itu kepada anak ada tiga model yang pertama namanya hibah, yang kedua namanya waris, yang ketiga namanya wasiat hibah adalah sesuatu yang diberikan waktu hidup waris adalah sesuatu yang dibagikan setelah mati wasiat memberinya waktu hidup diberikan saat setelah mati, itu wasiat kalau aku mati nak nanti, nah berarti sebelum mati ngomongnya tapi memberikannya setelah mati itu wasiat, waris setelah mati, hibah sebelum nah hibah ada aturannya, kalau hibah ada berapa syaratnya, yang pertama harus adil jangan sampai seorang bapak mentang-mentang anak mama anak tersayang diberi terbanyak, yang lain tidak haram seorang tua tidak adil karena ketidakadilan orang tua akan menjadi sebab kebencian diantara anak tapi di sisi lain, jangan sekali-kali engkau wahai anak prasangka buruk kepada orang tuamu, lalu berkata orang tuamu tidak adil ini harus saya sampaikan, kadang-kadang pulang ke rumah langsung ngomong, bapak saya tidak adil jadi jangan prasangka buruk bahwa orang tuamu tidak adil kadang kelihatan tidak adil, sebetulnya sangat adil misalnya apa? hari ini memberi abangmu rumah anda belum dibagi rumah anda sudah prasangka buruk, padahal apa? sudah disiapkan rumah yang khusus di sana anda tidak tahu, maka ingat sebagai seorang anak jangan sekali-kali prasangka buruk kepada orang tuamu tapi sebagai seorang tua, di saat memberikan pada anak syarat pertama adalah adil adil itu bukan berarti persis, tapi disesuaikan bukan berarti anak gede dikasih 10 juta, bayi kasih 10 juta hilang diambil orang nanti, nanti dulu kalau dia dagang jago, bisa dikasih toko kecil di pasar yang biasa bertani agak gede di rumah ini disesuaikan, adil itu seperti itu baik yang kedua adalah bukan karena menghidar dari pembagian waris lalu berkata, kasian anak perempuannya ini seolah-olah mengatakan Islam tidak adil awas hati-hati, itu pertanyaan yang salah kalau anda ingin bagi, bagi saja tanpa harus mengatakan, kalau nanti diwaris kok kayaknya enggak serk, satu banding dua, enggak serk kok sare, itu kok enggak serk, serk serk, masuk neraka kau nanti nah, kalau anda bagi-bagi saja tapi bukan atas dasar, lari dari pembagian waris sebab waris sudah sangat adil satu banding dua, ada hikmah dibalik itu semuanya saya akan beri contoh memahamkan tentang satu banding dua agar anda tidak perasa gak buruk dengan syariat sedikit saja contoh kakak adik laki perempuan bapaknya meninggal dunia, ibunya sudah meninggal dulu bapaknya meninggal dunia, meninggalkan duit 30 juta jelas? 30 juta dibagi dengan waris yang benar laki-laki dapat 20 anak perempuan dapat 10 juta laki-laki dapat 20 juta anak perempuan dapat 10 juta banyakan mana? banyakan laki-laki, kan tidak sampai disini ceritanya tak tahunya apa, dua-duanya ingin menikah semua dapat jodoh pasangan tak tahunya apa, tradisinya di masyarakat itu mahar itu 20 juta akhirnya menikahlah dua-duanya dikuade yang sama, 4 orang akhirnya apa, sang abangnya laki-laki menikah dengan perempuan memberikan mahar kepada istrinya berapa? 20 juta adiknya yang perempuan dinikahi laki-laki dapat mahar 20 juta miliknya sang abang tinggal berapa? 0 adik perempuannya yang tadi punya 10 juta menjadi berapa? 30 juta setelah itu punya anak 20 semuanya yang ngasih nafakah siapa? anak perempuan tadi ngasih nafakah? enggak suami ini yang laki-laki anak 20 yang ngasih nafakah dari sini saya juga kebaca, panjang ceritanya bahkan kalau terjadi seandainya bapaknya masih hidup kalau bapaknya fakir dan punya hajat anak yang biaya anak laki-laki bukan anak perempuan bahkan kalau anak perempuan yang melarap abangnya yang bertanggung jawab tapi sebaliknya kalau abang yang melarap adik perempuan tidak bertanggung jawab jadi banyak kisahnya makanya jangan suudut dengan syariat anda akan diuji dengan kehinaan hati-hati sedikit, kayaknya tidak adil makanya pertanyaan tadi yang harus dikritisi kayaknya kasihan perempuannya eh syariat lebih tahu jangan memang anda lebih punya kasih sayang dari Allah Allah Rahman Rahim Allah lebih kasih daripada anda Allah lebih sayang kepada anak anda daripada anda cuma kalau ingin membagi hibah oke, tapi dengan syarat harus adil seperti itu, bukan karena lari dari pembagian waris boleh-boleh saja hibah, pembagian sebelum meninggal wa'allahu a'lam, bismillah